Konflik Israel dan Hamas yang terjadi di jalur Gaza beberapa hari terakhir menjadi sorotan dunia. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Fadli Zon menegaskan, Israel telah melanggar berbagai perjanjian internasional termasuk resolusi PBB. Fadli menyebut pelanggaran ini terjadi hampir setiap tahun. Israel kerap menjara tanah milik warga Palestina. Bahkan PBB mencatat lebih dari 300 warga Palestina termasuk warga sipil dibunuh secara tidak sah. Hingga hari keempat, serangan Israel pada Hamas sedikitnya telah menyebabkan 1.587 warga Israel dan Palestina tewas dan beberapa warga negara asing dijadikan sandra. Yang terjadi selama ini adalah pelanggaran yang sangat jelas dan sangat nyata oleh Israel terhadap perjanjian-perjanjian internasional, terhadap resolusi-resolusi perserikatan bangsa-bangsa. Bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi pelanggaran tersebut dengan penjarahan terhadap tanah-tanah milik warga Palestina di berbagai kota sampai juga Yerusalem. Sehingga kalau kita melihat konteks apa yang sedang terjadi sekarang ini, sebenarnya merupakan suatu upaya bagi warga Palestina untuk mempertahankan diri mereka terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel dan juga upaya yang dilakukan warga Palestina untuk mempertahankan tanah-tanah dan rumah-rumah mereka yang dijarah oleh Israel. Fadli menegaskan, Indonesia terus berkomitmen menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan konsisten membela Palestina. Mario dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.